selamat menikmati itu pintu masuknya mari kita jalan-jalan melihat kawah Gunung Bromo dan jangan lupa ya sahabat kebun berkata untuk subscribe dan share channel ini banyak informasi terkait tentang kehutanan pertanian, pergubunan, wisata alam Sukarobot merupakan pelatihan robotik, coding animasi dan web design untuk putra putri sahabat kebun berkata berusia paut sampai dengan sekolah menengah umum silahkan sahabat kebun berkata apabila ingin mendaftarkan putra putrinya bisa ke kantor kami di komplek perumahan Jiomas Riverview Blok C10 Desa Jiomas Rahayu Kejamatan Jiomas Kabupaten Bogor atau bisa kontak nomor admin kami di deskripsi video ini terima kasih ya sahabat kebun berkata semangat terus ayo kita lihat kawah gunung Bromo sahabat kebun berkata yang berbahagia kalau kita melihat dari dekat terkait tentang kompleks Bromo ini ya terutama kawah ya atau kaldera dari gunung Bromo ya namun sebelum kita berbicara ya terkait tentang kawah tersebut maka kita memperkenalkan dulu ya gunung Bromo sahabat kebun berkata gunung Bromo memiliki nama lain Brama ya secara administrasi gunung Bromo terletak di Semoro Lawang Desa Ngedisari Kejabatan Sukapura Kabupaten Propolinggo Propolinggo Provinsi Jawa Timur ada pun ketinggian dari permukaan air laut adalah 2329 meter dan dari dasar kaldera adalah 200 meter ataupun ketinggian dasar kaldera kurang lebih 2100 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai daerah lautan pasir ada pun tipe dari gunung api Bromo adalah kerucut sinder dalam kaldera ya sahabat kebun berkah ada pun sahabat kebun berkah apabila ingin mendatangi gunung Bromo ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu lintasan Propolinggo Sukapura Ngadisari sampai ke Semoro Lawang yang merupakan dinding kaldera lautan pasir dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor kemudian dilanjutkan dengan lintasan melewati lautan pasir pendakian kepuncak dan pematang kawah dapat dilakukan dengan mudah melalui tangga sahabat kebun berkah yang kedua melalui lintasan pasuruan tosari jurang manggal lautan pasir dan promo nanti akan dilakukan seperti lintasan yang pertama sahabat kebun berkah jadi ada dua rute rute melalui Propolinggo maupun lintasan pasuruan sahabat kebun berkah yang berbahagia Gunung Bromo masuk di dalam pengelolaan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru jangan lupa disana kita menyebutnya sebagai kompleks Bromo Tengger di kompleks tersebut terdapat beberapa gunung-gunung yang pertama tadi tentunya adalah Gunung Bromo Gunung Bromo merupakan salah satu gunung dari lima gunung yang terdapat di kompleks pegunungan Tengger di Laut Pasir daya tarik gunung ini adalah merupakan gunung yang masih aktif dan dapat dengan mudah didaki atau dikunjungi obyek wisata Gunung Bromo merupakan fenomena dan atraksi alami yang merupakan salah satu daya tarik pengunjung kekhasan gejala alam yang tidak ditemukan di tempat lain adalah adanya kawah di tengah kawah creature and the creature dengan hamparan laut pasir yang mengelilingnya bila bila kita sampai di puncak maka tampak kawah bromo yang menganga lebar dengan kepulan asap yang keluar dari dasarnya yang menandakan gunung ini masih aktif dari puncak inilah pengunjung dapat menikmati atau menyaksikan kawah bromo dengan kepulan asap yang relatif tipis serta ke arah belakang dapat menyaksikan keindahan panorama hamparan lautan pasir dengan siluet alamnya yang mempesona daya tarik lainnya adalah bahwa gunung ini merupakan tempat bagi berlangsungnya acara puncak upacara ritual masyarakat tengger yang disebut sebagai kasada yakni berupa pelemparan hasil bumi sebagai apa ini persembahan ya ke kawah gunung bromo gunung yang kedua adalah gunung Widodaren gua atau gunung Widodaren ini letaknya di sebelah gunung batok dan merupakan potensi obyek wisata yang mempunyai daya tarik sendiri salah satu daya tarik obyek ini adalah bahwa lokasi ini merupakan tempat keramat berupa gua dan sumber air suci gunung yang ketiga adalah gunung batok gunung batok terletak di sebelah gunung bromo dan menjadi pemandangan yang menyatu dengan gunung bromo daya tarik utama adalah gunung ini merupakan habitat edel uais yang keempat adalah gunung pananjakan gunung pananjakan merupakan tempat yang tertinggi bila dibandingkan dengan tempat tempat lainnya di kompleks pegunungan tengger oleh karanya di kawasan ini dapat menyaksikan keindahan alam di bagian bawah seperti panorama laut pasir dan kompleks gunung bromo dan sekitarnya yang dilatak belakangi dengan adanya gunung semeru dengan kepulan asapnya yang tebal dari puncak pananjakan ini dapat disaksikan atau dinikmati bulat indahnya matahari terpi di ufuk timur berwarna kekuning-kuningan muncul dari balik berbukitan kita dapat menikmati suasana tersebut di atas dalam suasana hening dan tentram tanpa kebisingan dan kegaduhan ini diambil dari situs www.fsi.sdm.co.id sahabat kebun merkah ya tadi apa yang saya bacakan adalah berasal dari situs tersebut sahabat kebun merkah apabila kita menuju kekawah dan kebulan kami hari ini juga menyusurinya ya di tengah-tengah mau pulang ke Surabaya mampir di daerah ini ya menjumpai atau mendatangi kawah bromo ya di bawah bromo ini memang terhampar pasir ya lautan pasir terus kita masuk kebitu masuk dari kawah dan memang kurang lebih dari pintu masuknya ini sekitar 250 sampai dengan 400an meter ya sahabat kebun merkah dan ada anak tangga ya sahabat kebun merkah namun ada berbagai macam informasi terkait dengan jumlah anak tangga ini ya ada yang menganakan anak tangganya ada 250 ada juga yang mengatakan anak tangganya ada 240 ada yang mengatakan 260 anak tangga memang berbeda-beda silahkan sahabat kebun merkah kalau ingin membuktikan mana yang benar bisa datang saja datang saja ke kawah gunung bromo sahabat kebun merkah yang berbahagia bahwa kawah gunung bromo yang memiliki kawah raksasa ya sahabat kebun merkah ternyata masih aktif sahabat kebun merkah ya jadi masih mengeluarkan asap ya mengeluarkan asap yang berbau belerang ya walaupun tipis sahabat kebun merkah ada pun secara sejarah kawah gunung bromo yang kami ambil dari situs www.tourdejava.net bahwa terbentuknya gunung bromo pada awalnya akibat letusan gunung tengger yang mempunyai ketingginan mencapai 400 meter di atas permukaan laut pada saat itu menjadi gunung paling tinggi di Indonesia selanjutnya terjadilah letusan gunung yang sangat dasyat pada masa itu dan menghasilkan kaldera yang memiliki diameter hingga lebih dari 9 km sementara material vulkanik dari letusan gunung tengger tersebut saat ini berubah menjadi hamparan pasir di destinasi wisata gunung bromo pada tengah kaldera muncul salah satu gunung yang masih aktif yaitu gunung bromo nama bromo sendiri diambil dari sebuah nama dewa dalam kepercayaan agama hindu yaitu prahma sahabat kebun berkah sejarah kaldera atau kawah gunung bromo sahabat kebun berkah kira-kira berapa sih ya kedalaman kawah gunung bromo tersebut ya ada satu situs yaitu www.agenwisatapromo.com menginformasikan bahwa kedalaman kawah ini memiliki garis tengah kurang lebih 800 meter yaitu utara selatan dan kurang lebih 600 meter timur dan barat jadi kedalaman kawah bromo diprediksi mencapai 200 sampai 600 meter dan terdapat daerah berbahaya berupa sebuah lingkaran dengan jari-jari 4 kilometer dari pusat kawah ya hati-hati sahabat kebun berka ada daerah yang berbahaya ya maka daerah mengunjunginya juga harus hati-hati baik itulah sahabat kebun berka terkait tentang kawah gunung bromo ya dengan lautan pasirnya nanti juga ada video terkait tentang gunung batok ataupun gunung widodaren dan kebetulan kami singgah juga walaupun hanya beberapa menit sahabat kebun berka terima kasih sahabat kebun berka yang berbahaya selamat menikmati video kawah gunung bromo ya sahabat kebun berka dan mudah-mudahan sahabat kebun berka bisa mendatanginya dan selamat untuk menikmati keindahan wisata gunungan pengger yang terdiri dari beberapa gunung tadi ya salah satunya adalah gunung bromo dan jangan lupa untuk subscribe dan share si apa namanya channel ini ya sahabat kebun berka channel kebun berka channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian kehutanan perkebunan wisata terutama wisata alam pelatihan pelatihan sukarepot kegiatan kegiatan dan produk-produk dari para petani terutama dari petani-petani kebun berka untuk itu jangan lupa ya untuk subscribe dan share nya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.